Kitab Raja-Raja yang kedua, pasal 18 Hizkiah menjadi Raja Yehuda Hizkiah, anak Ahas, menjadi Raja di Yehuda. Ia mulai memerintah pada tahun ketiga pemerintahan Hosea, anak Ela, sebagai Raja Israel. Hizkiah berumur 25 tahun pada saat ia menjadi Raja dan memerintah di Yerusalem selama 29 tahun. Ibunya bernama Abi, anak Zaharia. Ia melakukan yang benar menurut Tuhan, sama seperti Daud, bapak leluhurnya. Ia membinasakan tempat-tempat tinggi, batu peringatan, dan merusakkan tiang-tiang Asherah. Ia membinasakan ular tembaga buatan Musa sampai berkeping-keping. Sebab sampai waktu itu orang Israel masih membakar kemenyan bagi ular yang bernama Nehustan. Hizkiah percaya kepada Tuhan ala Israel. Di antara para Raja Yehuda tidak ada seorang pun, baik sebelum maupun sesudah Hizkiah yang seperti dia. Ia sangat setia kepada Tuhan dan tidak henti-hentinya mengikut dia. Ia mematuhi perintah yang pernah diberikan Tuhan kepada Musa. Tuhan menyertainya, semua usahanya berhasil. Ia memberontak terhadap Raja Asyur dan tidak lagi tunduk kepadanya. Ia mengalahkan orang Filistin sampai sejauh Gaza dan sekitarnya. Ia mengalahkan semua kota Filistin, mulai dari kota yang paling kecil hingga kota yang paling besar. Orang Asyur merebut Samaria Pada tahun keempat pemerintahan Raja Hizkiah, yaitu tahun ketujuh pemerintahan Hosea, anak Ela, Raja Israel, Salmaneser, Raja Asyur, menyerang Samaria dan mengepung kota itu. Pada akhir tahun ketiga kota itu direbut, yaitu pada tahun keenam pemerintahan Hizkiah, Raja Yehuda, dan tahun kesembilan pemerintahan Hosea, Raja Israel. Raja Asyur membawa orang Israel selaku tawanan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah. Pada sungai Habor di Gozan dan kota-kota orang Madai. Hal itu terjadi karena mereka tidak mau mendengarkan perintah Tuhan Allah mereka, bahkan melanggar perjanjiannya, yaitu segala yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan. Mereka tidak mau mendengar perintah itu atau tidak mau melaksanakannya. Asyur siap menguasai Yehuda Pada tahun keempat belas pemerintahan Raja Hizkiah, San Herib, Raja Asyur, menyerbu semua kota berbenteng Yehuda dan menguasainya. Hizkiah Raja Yehuda mengirim berita kepada Raja Asyur di lakhis. Isinya, Raja Asyur menuntut dari Hizkiah, Raja Yehuda, untuk menyerahkan 10.200 kilogram perak dan 1.020 kilogram emas. Hizkiah memberikan kepada Raja Asyur semua perak yang ada dalam baik Tuhan dan yang ada dalam perbendaharaan istana Raja. Ketika itu, Hizkiah mengupas emas yang melapisi batu serta bingkai pintu baik Tuhan yang telah dilapisinya dengan emas. Hizkiah menyerahkan emas itu kepada Raja Asyur. Raja Asyur mengirim tiga komanten tertinggi beserta sejumlah tentara kepada Raja Hizkiah di Yerusalem. Mereka berangkat dari Lakhis dan pergi ke Yerusalem. Mereka berhenti dekat saluran pipa di kolam atas di jalan menuju lahan pencucian. Mereka memanggil Raja. Namun yang keluar menemui mereka ialah Eliyakim, anak Hilkiah, Sebna, dan Yoah, anak Asaf. Eliyakim ialah kepala rumah tangga istana Raja. Yoah sekertaris dan Sebna bendahara kerajaan. Komandan berkata kepada mereka, Sampaikan kepada Hizkiah yang dikatakan oleh Raja Besar, Raja Asyur, seperti berikut. Apa yang engkau yakini untuk menolongmu? Jika engkau mengatakan, Aku percaya dalam kuasa dan rencana besar pertempuran. Itu tidak berguna. Sekarang aku bertanya kepadamu, Siapakah yang sangat engkau yakini sehingga engkau mau memberontak terhadap aku? Apakah engkau bersandar pada Mesir untuk menolongmu? Mesir adalah seperti tongkat yang patah. Jika engkau bersandar padanya, Itu akan melukaimu dan membuat lubang pada tanganmu. Fir'aun, Raja Mesir, Tidak dapat dipercayai oleh siapapun yang bersandar kepadanya untuk minta tolong. Mungkin engkau akan mengatakan, Kami percaya kepada Tuhan Allah kami untuk menolong kami. Aku tahu bahwa Hiskia telah membinasakan mesbah dan tempat-tempat tinggi. Tempat penyembahan orang kepada Tuhan. Hiskia berkata kepada orang Yehuda dan Yerusalem, Kamu harus menyembah hanya pada satu mesbah yang ada di Yerusalem. Jika engkau masih mau berperang, Tuhanku Raja Ashur akan membuat perjanjian dengan engkau. Aku berjanji bahwa aku akan memberikan dua ribu kuda kepadamu, Jika engkau sanggup menyediakan orang untuk menjadi penunggang di peperangan. Bahkan engkau tidak dapat memberikan kepadaku seorang untuk berperang melawan yang terkecil dari orang-orangnya, Tuhanku. Jadi mengapa engkau percaya pada kereta perang dan kuda dari Mesir? Apakah kamu kira aku datang ke negeri ini untuk membinasakannya tanpa pertolongan Tuhan? Tidak. Tuhan telah mengatakan kepadaku, Pergilah melawan negeri itu dan binasakanlah itu. Kemudian Eliakim, anak Hilkiah, Sibna, dan Yoah berkata kepada komandan itu, Berbicaralah kepada kami dalam bahasa Aram. Kami mengerti bahasa itu. Janganlah berbicara dalam bahasa Yehuda, Karena orang di atas tembok dapat mengerti. Komandan berkata, Tuhanku mengutus aku hanya berbicara dengan kamu dan Tuhanmu. Aku juga disuruh berbicara kepada orang yang duduk di atas dinding. Mereka tidak akan mempunyai cukup makanan atau air. Mereka juga akan memakan kotorannya sendiri dan meminum air kencingnya sendiri, sama seperti kamu. Kemudian komandan itu berseru dalam bahasa Ibrani. Dengarlah pesan dari Raja Besar, Raja Ashur. Raja mengatakan, Jangan biarkan Hizkiah membodohi kamu karena ia tidak mampu menyelamatkan kamu dari kuasaku. Jangan biarkan Hizkiah membodohi kamu percaya kepada Tuhan. Hizkiah mengatakan, Tuhan akan menyelamatkan kita. Raja Ashur tidak akan mengalahkan kota ini. Jangan dengarkan dia. Raja Ashur mengatakan ini, Lakukanlah hal ini bagiku. Datanglah kepadaku dan setiap orang akan bebas memakan buah anggur dari kebunnya sendiri, buah arah dari pohon aranya sendiri, dan air dari sumurnya sendiri. Kamu dapat melakukannya sampai aku datang dan membawa kamu ke negeri yang seperti negerimu sendiri. Di negeri yang baru itu, kamu mendapat gandum, anggur baru, roti, kebun anggur, minyak zaitun, dan madu. Kamu dapat hidup dan tidak mati. Jangan dengarkan Hizkiah. Dia berusaha mengubah pikiranmu dengan mengatakan, Tuhan akan menyelamatkan kita. Pernahkah Allah dari bangsa-bangsa asing membebaskan negeri mereka dari Raja Ashur? Dimanakah Dewa-Dewa Hamad dan Arpad? Dimanakah Dewa-Dewa Sefarwaim, Hena dan Iwa? Apakah mereka pernah melepaskan Samaria dari aku? Apakah di antara Allah negeri-negeri itu pernah mebebaskan wilayahnya dari aku? Tidak. Apakah kamu pikir Tuhan menyelamatkan Yerusalem dari aku? Mereka diam saja dan tidak mengatakan apapun kepada komandan itu karena Raja Hizkiah telah memerintahkan mereka. Jangan katakan apapun kepadanya. Mereka melaporkan kepada Hizkiah semua perkataan yang diucapkan oleh komandan itu. Jangan katakan apapun kepadanya. Jangan katakan apapun kepadanya. Terima kasih.